Viral di media sosial adanya perkelahian pedagang siomai dengan seorang lelaki di kawasan gelanggang olahraga atau GOR, Haji Agus Salim Padang. Kejadian ini viral dan telah ditonton lebih dari 138 ribu kali di akun info.minang. Video ini berisi adanya dua orang lelaki sedang berkelahi. Terlihat video ini seorang lelaki dengan suiater warna hitam berkelahi dengan pedagang siomai yang memakai baju kaos warna kuning. Lelaki yang memakai suiater warna hitam diduga mengalami gangguan jiwa atau ODGJ. Kapolsek Padang Barat AKP Gusdi mengatakan bahwa pihaknya telah mendatangi lokasi karena viral di media sosial. Ia mendapatkan keterangan dari pedagang siomai, pria yang ada di dalam video ternyata mengalami gangguan jiwa ODGJ. Dikarenakan ODGJ, kita dari Polsek Padang Barat akan berkoordinasi dengan petugas Satpol PP Kota Padang dan Dinas Sosial, katanya. AKP Gusdi berpesan kepada masyarakat yang mendapat perlakuan tidak menyenangkan atau menjadi korban sebuah tindakan kejahatan melapor ke kantor kepolisian terdekat. Ia mengatakan, masyarakat tidak hanya memviralkan ke media sosial, namun juga melaporkannya ke kantor polisi terdekat. Kalau ada kejadian tolong lapor ke polisi, bukan ke medsos dilaporkan, pungkasnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!